Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Intro 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 Di kesempatan kali ini Ini saya akan membahas mengenai menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca Nah bagaimana sih cara atau langkah-langkah untuk dapat menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat ini yang pernah didengar dan dibaca Nah langkah yang pertama adalah membaca Dengan membaca kita akan memahami dan menangkap maksud dari penulis dalam karyanya itu Dalam konteks ini dapat dibedakan antara membaca sastra dan membacakan sastra Membaca sastra itu bersifat impresif atau menangkap maksud pengarang dibalik karyanya Sedangkan membaca sastra itu bersifat ekspresif Baik sampai disini bisa dipahami ya Jadi Apa tadi yang pertama? Membaca Membaca apa? Membaca keseluruhan isi cerita dengan tujuan agar bisa memahami isi cerita yang berkaitan dengan makna yang terkandung dalam cerita atau amanatnya Kemudian langkah selanjutnya adalah mencatat tokoh dan penokohan Terus mencatat latar belakang atau setting Kemudian alur cerita dan yang terakhir adalah mencatat gagasan tokoh dari cerita yang dibaca atau didengar Itulah tadi langkah-langkahnya Yang harus dilakukan saat ingin menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang dibaca dan didengar Nah selanjutnya saya akan menceritakan mengenai asal-usul Danau Toba Dalam cerita asal-usul Danau Toba ada tiga tokoh yaitu ini adalah si Toba Kemudian ini adalah Jelman Ikan Mas Dan ini adalah anak mereka yaitu namanya Samosir Dahulu kala ada di pedalaman pulau Andalas Tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba Hmm aku akan memancing disini saja Hari ini aku harus mendapatkan ikan untuk menu makan malamku Setelah beberapa lama menunggu Akhirnya ada ikan yang menyambar kailnya Wah berat sekali ikan ini Dan sangat besar Setelah mendapatkan ikan Toba pun bergegas pulang ke rumah untuk memasak ikan tangkapannya Setelah sampai di rumah Setelah sampai di rumah Dia meletakkan ikan itu ke dalam sebuah wadah Ikan kau disini dulu ya Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar Toba pun pulang ke rumah Betapa terkejutnya dia sesampainya di rumahnya Hah? Kemana ikanku? Lalu dari mana emas ini? Itu merupakan emas dari Kutoba Hah? Siapa kau? Apa yang kamu lakukan disini? Aku sebenarnya adalah ikan Ikan yang kamu tangkap tadi pagi Hah? Jangan kau makan aku Sebagai gantinya Aku akan tinggal denganmu dan membantumu Tapi berjanjilah padaku Kau tidak akan memberitahukan hal ini pada siapapun Baiklah aku berjanji Gadis jilmaan ikan itu pun Tinggal bersama Toba Sampai akhirnya mereka pun menikah Mereka pun dikaruniai seorang anak yang bernama Samosir Namun Karena sering dimanja Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal Toba dan istrinya Kadang merasa geram dengan kelakuan anaknya Itu Hingga suatu pagi Nak Ini Minta tolong Antarkan nasi ini kepada ayahmu di ladang Ah Aku masih capek abis bermain ibu Ibu saja yang pergi Samosir Ibu minta sekali ini saja Turuti perintah ibumu ini Hah? Iya-iya Bawa ke sini bekalnya Hati-hati ya Iya ibu Di tengah perjalanan Huh Panasnya Aku mau istirahat sebentar ah Kira-kira Bekalnya apa ya Aku intip sedikit ah Wah Makanan kesukaanku Aku makan sedikit ah Pasti ayah tidak tahu Nyam-nyam-nyam Enaknya masakan ibu Tanpa disadari Samosir pun memakan sampai habis Dan ia melanjutkan perjalanan ke ladang karena hari sudah semakin siap Ayah 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 aku bawakan bekal untukmu dari ibu ayah Oh Samosir anakku Tumir sekali mau kesini Kukira ibu yang akan kesini Ayo makan bersama ayah di gubuk Tapi aku mau pulang saja ayah Ayolah temani ayah makan siang Namun ketika membuka Bekalnya Hah Apa ini Kenapa tidak ada bekal makanan yang tersisa Maafkan aku ayah Tadi sewaktu di perjalanan Aku memakannya sedikit Kenapa kau habiskan makananku Dasar pemalas Nakal lagi Kamu benar-benar anak ikan Mendengar ayahnya marah Dan menyebutnya anak ikan Samosir pun sedih dan menangis Ia segera berlari menuju rumahnya Menemui ibunya Ibu Ibu Kenapa Samosir Ayah tadi bilang aku anak ikan Hah Samosir anakku Naiklah ke atas bukit sana Cepat nak Baik ibu Ikan mas pun Menuju sungai Ia pun terjun Kedalam sungai Dan kembali ke wujud ikan Seketika Awan Hitam Menyelimuti langit Dan diiringi dengan Guntur tilar yang menyambar-nyambar Dan terjadi Hujan badai yang sangat besar Membuat air sungai Meluap dan menutup pil lembah Sehingga terbentuklah Sebuah danau yang besar Danau itu Dinamai Danau Toba Sedangkan pulau yang berada di tengahnya Bernama Pulau Samosir Jadi Amanat dari cerita ini adalah Jangan berjanji Jika kita Tidak bisa untuk Menepati janji itu Nah itu tadi Kisah danau Toba Dan materi Mengenai langkah-langkah Bagaimana Menceritakan Cerita rakyat Yang didengar Dan dibaca Semoga bermanfaat Jangan lupa belajar ya Terima kasih telah menonton